itu lebih dari 50 meter, 60 meter atau lebih dari itu semua dia menimba berkali-kali hingga penuh untuk apa? agar hewan yang lewat mau itu keledai, bahkan anjing, minum disitu setiap malam setiap malam memenuhi kolam-kolam air selamat menikmati Ini semata-mata karena rasa sayang dan rasa ibah saya kepada semua makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang dekat maupun yang jauh. Sebagaimana barusan kita dengarkan dari nasihat yang disampaikan oleh Habib Salim bin Ammar bin Hafiyah. Bahwasannya Syekh Habib Bukir bin Salim, jalannya beliau adalah rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Semata-mata karena terdorong rasa cinta dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya Allah. Baca disitu tertulis, karena rahmat dan kasih sayangku kepada seluruh penghuni bumi. Dia tidak bilang hanya untuk muslimin saja. Atau hanya kepada orang yang taat saja. Atau hanya untuk para pecinta dan muhibih. Kepada seluruh penghuni bumi. Sebab mereka para wali-wali tersebut, Syekh Habib Bukir bin Salim, merupakan pelwaris dari manusia agung yang disyermankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan hanya semata-mata untuk rahmat dan kasih sayang kepada alam semesta ini. Kita menolak segala bentuk kemungkaran. Menolak segala bentuk kebatilan. Kita menolak itu semuanya. Akan tetapi juga kita merahmati semua orang. Kita menyayangi semua orang dan kita ingin menyelamatkan dan mengevakuasi semua orang masuk ke dalam rahmatnya Allah. Al-Quran 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 Al-Kwan. Imam kita di dalam menentang segala kebatilan dan kemungkaran Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wa alaihi wa sallam hingga dalam rangka itu semua keningnya pecah darah mengalir di tubuhnya giginya patah kemudian juga melihat sahabat-sahabat yang terbunuh dan terbantai pamannya yang tersayang Hamzah sampai terbunuh dan dimutilasi dan disobek perutnya dan diambil jantungnya dan beliau mengadahkan tangannya kepada Allah dan berkata Ya Allah berikan hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahuinya pertama dari ucatan beliau Nabi Muhammad mengatakan Nabi tidak mengusir mereka dari lingkaran umat dan kaumnya Nabi bilang Ya Allah berikan hidayat kepada mereka para pembunuh tersebut mereka tetap kaumku siapa mereka yang disebut kaumku oleh Nabi Muhammad orang-orang kafir jahadahum jahadahum takarbanil Allah katalahum dafa'an an-balada'i wa'an ummata'i man-tida'i lakin galbuh yundur ilayhim ala'an umman kaum nabi berjihad memerangi mereka di dalam membela Islam membela agama membela negeri dan masyarakat akan tetapi tetap Rasulullah tidak mengusir mereka dari lingkaran mereka kaumku setelah berucap mereka kaumku dan Rasulullah mencarikan alibi dan mengatakan sebab mereka tidak mengetahui Ya Allah mereka tidak memiliki ilmunya Ya Allah barang siapa yang ingin hidup di dalam jalan jihad sejati jalan amr ma'ruf nahi mungkar yang sejati maka harus hidup di benaknya cahaya cinta yang hakiki semacam ini tapi jihad amr ma'ruf nahi mungkar tahrid al nas yabgadun ba'dahum al-ba'ad yikrahun ba'dahum al-ba'ad yukatlun ba'dahum al-ba'ad yukharribun buledanahum yufajirun yadbihun kul hada ala isma ila raya tilla ilaha illallah musra sunnat sunnat sayyidna muhammad la wallah ma'araf sayyidna muhammad wa la'araf sunnat sayyidna muhammad namun klaim jihad dengan mengatas nambahkan jihad memprovokasi orang untuk saling membenci saling mendengki saling berperang saling menumpahkan darah saling mengebung satu sama lain ini bukan untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala justru ini akan merendahkan islam wa liyadu billah ma'araf sayyidna muhammad wa la sunnat sayyidna muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam orang yang semacam ini tidak mengenal nabi muhammad dan tidak mengenal sunnatnya nabi muhammad ma'araf sa'adrat sayyidna syekh bakar bin salim udara hulen bin sallam bin abdelim keluar setiap malam dari lisik beliau keluar pergi ke kota tarin berjalan kaki dan di musim dingin kakinya pecah-pecah darah mengalir dan ada bercakan darah di jalanan dengan telapak kaki beliau sehingga para penggembala kambing itu mereka dan juga para petani di pagi hari melihat bercak darah di jalanan mereka ini adalah bekas telapak kakinya apa yang dia lakukan tiap malam pergi ke tarim sampai kakinya berdarah-darah kamu dengar dari ucapannya alhabib muhammad bin agil alhamid kalau syekh lubakar tiap malam datang ke kota tarim salat dua rakaat di setiap masjid 370 rakaat totalnya 720 rakaat setiap malam tapi semauh da'una liom ma'adzikr hadihil khawarig al-adat wal-mujahadat al-kadira tapi ayo dengarkan dulu bersama keajaiban dan karamat yang demikian agung tersebut coba kita kita kaji apa yang dilakukan oleh syekh lubakar yang lebih agung daripada keramat yang bisa melanggar daripada nalar dan akal manusia adalah keramat yang bisa merobek batasan nafsu kebanyakan orang yang mengenal daripada kisah keramatnya syekh lubakar bin salim adalah keramat yang bisa melakukan hal-hal yang aneh dan ajaib tapi keramat yang terbesar adalah melawan daripada kebiasaan dan dorongan nafsu setiap malam tujuratus dua puluh rakaat wiswih munkeser mahu muntesekh namam tujuratus dua puluh rakaat pagi harinya dalam keadaan lulu menunduk tawadu dengan hati yang renuh bukan meninggikan diri ataupun menyambungkan diri kalian dengar dari ujabah sayyid hamid dan juga al-habib kakadhim yang menyampaikan kalau syekh lubakar bin salim itu memenuhi tempat minum hewan kolam yang disediakan untuk minum hewan unta atau kuda atau keladae dalam perjalanan mereka mungkin ma tersiurum bahamnya tada kathir fi indonesia mashkut Allah rindukum anhar هنا mwujudu al-haywa anata tersesed hal yang semacam ini mungkin di indonesia tida banyak atau tida ada sebab disedi banyak sungai air mudah ditemukan bila dengan bihak Allah yubarik lukum fiha insya Allah wa insya Allah abang Allah ta'ala anugerahkan untuk bermuduk indonesia ini di makin di berkah ya Allah ta'ala tempat yang bisa dendamkan untuk kamu apa yang bisa dendamkan mereka jadi memang kita itu dendamkan dia disini di kathiran jadi jika dendamkan dia kita datangnya kita pagi dukungan di air kita datang ini, jadi setelah air kita sudah selesai di tempat yang ada di air dan tahu maknanya memenuhi kolam untuk minuman hewan maknanya dia harus menimba air sumur di hadramod itu itu lebih dari 50 meter, 60 meter atau lebih dari itu semua dia menimba berkali-kali hingga penuh untuk apa? agar hewan yang lewat mau itu keledai, bahkan anjing minum disitu setiap malam memenuhi kolam-kolam air tempat minum hewan yang dalamnya itu, sumurnya itu bisa 50, 60, 70 meter apa dorongan apa yang mendorong beliau untuk melakukan itu semua? adalah sir warisan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwahyikan oleh Allah semata-mata diutus rahmat kasih sayang untuk alam semesta untuk setiap yang bernyawa itu adalah pahla kalau kamu tumpahkan kasih sayangmu kepada mereka salah seorang wanita pendosa masuk ke dalam surganya Allah SWT akibat rahmatnya kepada seekor anjing yang diberikan minum dan itu semuanya terjadi khilaf para ulama sebagaimana ini bukan hal yang muskil bagi para talabatul ilim bahwa sanya al-alamin, ada yang mengatakan kalau itu jen, malayka, dan juga manusia ada juga yang mengatakan semuanya yang mengatakan semuanya sebenarnya bisa saja Syekh Abu Bakar bin Salim saya punya harta, punya makanan atau saya berikan minum kepada hewan yang saya temui di jalan sudah selesai ngapain susah menyusahkan diri untuk menimba dan memenuhi semua kolam-kolam air tersebut akan tetapi jalannya para wali-walinya Allah mereka itu di dalam menjalin hubungan pribadi mereka antara mereka dengan Allah mereka tidak tanggung-tanggung menetapkan standar yang tinggi di dalam tekad mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT hal yang sangat berat buat nafsu padahal untuk kepada masyarakat umum maka mereka dengan rahmat dan kasih sayang memberikan kemudahan agar orang itu mau dekat kepada Allah dan ketika melihat orang jauh dari Allah SWT kabur dari Allah SWT maka dia perlembut dan dia dekatkan orang tersebut untuk mau dekat kepada Allah SWT dengan memberikan kemudahan dan membuat orang itu untuk cinta dan dekat kepada Allah SWT dan tertarik agakpun antara dia dengan Allah SWT dalam perjalanan seiringnya menuju Allah dia ambil hal yang paling berat dengan tekad yang paling kuat dengan mujahadah yang paling hebat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT semoga Allah merahmati saudara kami yang mana dahulu beliau di masa hidupnya ketemu dengan orang-orang yang terpengaruh dengan obat-obatan terlarang dengan pergaulan bebas begitu maka beliau berusaha menarik mereka dengan lembut, dengan santun, dengan nasihat yang baik membuat mereka pertama untuk cinta dulu kepada Allah SWT seandainya sejak awal membuat mereka bersikap kasar kepada orang tersebut maka orang itu tidak akan dekat kepada Allah SWT di majlis kalian ini sekarang ada daripada orang-orang tertentu yang berhasil direkrut dan ditarik oleh Al-Habib Nundir Al-Musawah hingga akhirnya saat ini mereka berkhidmat dengan tulus menjalankan majlis ini jisru kami melihat dari orang-orang yang berhasil disarik dan direkrut tersebut orang-orang yang tulus dalam berkhidmat dengan tawadu kepada Allah SWT yang mana tidak kami temukan bahkan di galangan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu di antara mereka adalah orang-orang yang memiliki hati bagaikan emas di antara mereka itu ada dihadir di majlis ini bahkan saya jumpa dengan beberapa dari mereka yang dulunya mantan pecandu Allah SWT lalu untuk memandang kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat kasih sayang dengan pandangan yang memfonis dan menghakimi tidak memfonis mereka dengan husnudhan bahwasannya mereka adalah zat yang didalamnya terdapat tiupan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengaguh mereka, orang-orang yang di hatinya ada cahaya la ilaha illallah, padahal orang tersebut juga belum paham makna keagungan yang ada di dalam hatinya dan dengar ucapan ini dan ketahui lah dengar, ada orang-orang sejumlah orang yang hadir di majlis kalian ini yang hatinya saat ini di kuyur hujan rahmat dan amugrah Allah subhanahu wa ta'ala berkat orang-orang yang dulu di rekrut oleh habib mundir wahid, malam yang dikhan amser dan menawarkan diri, ila misli tishar, tundur ilai shazirat orang yang kalau kemarin dulu kalian melihatnya di jalanan mungkin kalian akan ingkar kepada orang tersebut namun sekarang keberadaan dia di majlis ini majlis ini jadi berkat berkat salah satu daripada orang yang semacam ini dan di antara mereka mungkin kita gak ketahui kita masuk surga dengan berkat orang yang semacam itu ini anugerahnya Allah atau kamu mempermasalahkan anugerah dan pemberian Allah kalau kamu faham dan ada masalah dengan abang yang dia ucapkan ini mari kita pandang semua hamba Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang ini Habibullah bin Salim Memenuhi kolam air Dengan air untuk diminum Oleh hewan, oleh anjing Oleh keledai dan lain sebagainya Maka orang kalau dia faham tersebut Dia tidak akan meledakan bom di masjid Atau mencaci, atau memakai Atau memecah belah, atau menimbulkan Kerusuhan di suatu negeri Sebab memandang semua manusia Dengan rahmat, kasih sayang, dan rasa ibah Orang cinta kepada Seekor anjing Hingga dia memberikan minum kepada anjing tersebut Maka lantas dia mau membunuh anak Adam Gak mungkin Ayo kita baca Daripada riwayat hidup Syekh Abu Bakar bin Salim Sekali lagi kita renungi Kita bahas makna yang terkandung di dalam Ketika dikatakan bahawazannya Gurungu, gurungu adalah Syekh Abu Dhin al-Akbar Al-Imam Syekh Abu Dhin Ahmad bin Abdul Rahman Itu Syekh Abu Bakar bin Salim Saat itu baru saja Istilahnya belajar, Bismillah Al-Azawad Salim bin Abdullah Adulah bismillah Bidayat Syekh Saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim Baru di awal dan permulaan Daripada perjalanannya Saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim Itu banyak orang mengkritik beliau Syekh Abu Bakar ini baru belajar baca bismillah Begitu orang ngadu membawa omongan kepada Syekh Abu Dhin Kemudian datang kepada Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abu Dhin gurungu Itu beliau mengkritik kau dengan kritik ini dan itu Jadi ada provokator Di zaman itu juga ada Bukan sekarang saja Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum